Pedang angin berbisik jelit lima, emas palsu atau emas tulen. Akhirnya setelah dua tahun berlalu, Deng Tao menginjakan kaki kembali di rumah kediaman keluarga Wong. Tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, tempat di mana dia belajar arti kata persahabatan dan untuk pertama kalinya mengenal cinta. Ketika dia dipersilahkan masuk ke dalam bangunan utama, Deng Tao sedikit berdebar karena dihadapannya telah berduduk para tetua dan orang penting dalam keluarga Wong. Rupa-rupanya kedatangannya bertepatkan dengan salah satu pertemuan penting dalam keluarga Wong. Deng Tao pun jadi merasa tidak enak hati dan malu, karena dengan tidak sengaja sudah merecoki satu pertemuan yang sepertinya cukup penting. Cepat-cepat dia membungkukan badan dalam-dalam dan memberi hormat. Chuan Besar Wong Jin, para tetua, maafkan jika hamba sudah mengganggu pertemuan yang penting. Chuan Besar Wong Jin yang sebelumnya sudah mendapatkan kabar tentang kedatangan Deng Tao dari salah seorang keponakannya, telah bersiap-siap untuk menemui Deng Tao. Meskipun di luaran, dia berlagak terkejut dan tidak menyangka akan kedatangan Deng Tao, dengan cepat dia berdiri dari tempat duduknya dan bangkit untuk menyambut Deng Tao yang masih membungkuk hormat. Astaga, Deng Tao! Benarkah engkau itu nak? Jangan sungkan-sungkan, pertemuan kami sebenarnya sudah hampir selesai. Nah sekarang duduklah bersama kami, kedatanganmu ini tentu membawa satu cerita yang luar biasa. Dengan tiba-tiba kau menghilang dua tahun yang lalu bersamaan dengan pelatih Gu, kami semua mencemaskan kalian dan terus terang merasa penasaran. Deng Tao merasa bersyukur, segala kekhawatirannya ternyata tidak beralasan, Chuan Besar Wong Jin, bukan saja tidak mencurigainya, Chuan Besar Wong Jin bahkan menyambutnya seperti menyambut seorang anak yang hilang. Membasah metu Deng Tao dengan suara sedikit serak menahan Haruda menjawab, Chuan Besar Wong, sungguh kami bersalah, tapi ada alasan kuat mengapa aku dan guru terpaksa pergi diam-diam. Dengan Arif Chuan Besar Wong Jin menepuk-nepuk pundak pemuda itu, tenangkanlah hatimu terhadap kesetiaanmu dan kesetiaan pelatih Gu, sedikitpun aku tidak ragu. Sejak dari awal aku sudah tahu, jika kalian berdua sampai menghilang begitu saja, tentu ada alasan yang kuat. Sembari membimbing Deng Tao untuk ikut duduk dalam meja pertemuan, Chuan Besar Wong Jin memberi tanda pada salah satu pelayan kepercayaan yang hadir untuk menghidangkan minuman dan makanan. Deng Tao yang merasa sebagai seorang pelayan dalam keluarga Wong tentu saja makin merasa rikuh dan sungkan, menerima merasa tidak layak tapi menolak pun berarti sudah bersikap tidak sopan. Chuan Besar Wong Jin tentu saja dapat menangkap kecanggungannya, dengan tawa ramah dia membesarkan hati pemuda itu. Deng Tao, janganlah terlalu sungkan, dua tahun ini tentu sudah banyak yang terjadi pada dirimu. Dari caramu berjalan dan sorot matamu, bisa ku tebak, ilmumu tentu sudah maju jauh. Hari ini aku anggapkah sebagai tamu, entah apakah nanti kau akan kembali menjadi anggota keluarga Wong atau tidak, tapi aku harap antara keluarga Wong dengan dirimu bisa terjalin satu hubungan yang baik. Chuan Besar Wong, hal itu, sungguh terlalu besar kehormatan yang Chuan Besar Wong berikan, hamba ini lahir sebagai pelayan tuan. Setelah berkelana dua tahun pun, dalam hati, hamba masih memandang Chuan Besar Wong sebagai tuan saya. Heh, anak ding, perkataanmu itu sungguh tidak bisa aku terima. Siapa itu Li Ubeis? Bukankah asalnya hanya seorang penjual sepatu jerami? Atau siapa itu Li Ubang yang menjadi pendiri kekaisaran Han? Bukankah awalnya dia hanya seorang petani? Pahlawan lahir dari golongan mana saja, yang terpenting bagi seorang laki-laki adalah kepribadiannya. Pujian Chuan Besar Wong terlalu berat untuk ku terima. Hamba ini cuma orang biasa, tentu tidak bisa dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan dari masa yang lalu. Ding Tao seorang yang rendah hati, tapi seorang yang rendah hati pun akan merasa senang jika dipuji, meskipun hatinya merasa sangat malu dengan sikap Chuan Besar Wong Jin yang memperlakukannya dengan sangat baik, di lain pihak ada juga rasa bangga yang tersisip di dalamnya. Mendengar jawaban dan sikap Ding Tao yang malu-malu, mereka yang berduduk di sana pun tertawa bergelak, bagaimanapun juga, sebagian besar dari mereka masih ingat dengan pemuda yang dungu tapi setia dan sopan itu. Sudahlah, yang penting hari ini, lupakan kedudukanmu dahulu sebagai pelayan dalam keluarga Wong. Ding Tao, sekarang ini kamu menjadi tamu bagi kami dan jangan lupa kau masih berhutang penjelasan kepada kami. Aku yakin, ceritamu pastilah sangat menarik, kata salah seorang di antara mereka setelah tawa mereka meredah. Yang lain pun mengganggu setuju dan saling mendorong Ding Tao untuk cepat-cepat mengisahkan kejadian dua tahun yang lalu. Ding Tao yang merasa diterima dengan baik menjadi lenyap tak berbekas segala ketakutannya, dengan suara yang cukup jelas dan lancar dia mulai menceritakan kejadian dua tahun yang lalu. Dimulai dari pesan Wang Chen Jin yang disampaikan secara diam-diam, hingga pertarungan di antara mereka berdua. Seruan kaget dan marah terdengar dari beberapa orang, sementara wajah tuan besar Wang Jin pun menjadi keruh saat mendengar akan kelicikan Wang Chen Jin, dengan geram dia memukul meja. H.M.P.H. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak kanilicik sama seperti bapaknya, wajahnya boleh jadi mirip Guan Yeu, tapi hatinya persis tsaot-sau. Yang mendengar makian tuan besar Wang Jin ikut mengangguk setuju, hanya Ding Tao yang tidak berani terlalu banyak berkomentar, sejenak dia berdiam diri, menunggu tuan besar Wang Jin menyuruh dia melanjutkan cerita. Tidak lama setelah memaki-maki Wang Deo dan anaknya, kembali mereka memandang Ding Tao, lalu, kurasa pelatih gulah yang akhirnya menolongmu keluar dari sumur itu, karena malam itu kalian berdua menghilang bersamaan. Apakah benar demikian? Iya, benar sekali pengamatan tuan besar Wang. Malam itu jika tidak ada guru, tentu umur hamba berhenti sampai di situ saja. H.M.M., tapi kami masih belum mengerti dengan jelas, jika demikian, lalu apa alasannya kalian menghilang? Seandainya malam itu dengan tidak sengaja kamu membunuh Wang Chen Jin, mungkin masih bisa ku mengerti. Kalian mungkin memutuskan untuk menghindari pembalasan dendam Wang. Deo tanpa menarik keluarga kami ke dalam pertikaian itu. Tapi malam itu kaulah yang kalah dan jatuh ke dalam sumur, tidak ada alasan kuat bagi kalian untuk menghilang. Wang Deo dan anaknya justru berada di pihak yang bersalah. Perasaan Ding Tao cukup peka, sejak tadi dia bisa merasakan bahwa tuan besar Wang Jin telah menarik garis pemisahan antara dirinya dengan keluarga Wang. Beberapa kali dah menyebut keluarga Wang sebagai kami dan Ding Tao dengan sebutan kamu. Tapi meniliki kera mereka yang menerima dirinya dengan bersahabat, Ding Tao mengerti bahwa yang dilakukan tuan besar Wang Jin itu justru adalah demi kebaikan dirinya. Dengan demikian dalam pembicaraan itu, Ding Tao bukanlah berdiri sebagai seorang pelayan keluarga Wang, melainkan sebagai seorang tamu dan sahabat yang sederajat. Tidak terkira rasa syukur dan terima kasih pemuda itu. Bicaranya pun semakin lancar dan segala ganjalan di hatinya hilang tak berbekas. Bahkan harapannya akan hubungan yang lebih baik dengan nona muda Wang menjadi semakin besar. Karena itu tanpa ada yang ditutup-tutupi, dia pun menceritakan bahkan menunjukkan pedang angin berbisik yang ada di tangannya. Sekilas hatinya terkesiap karena untuk sekejap dia bisa melihat perubahan di wajah tuan besar Wang Jin dan mereka semua yang hadir. Tapi ketika kemudian mereka bersikap wajar dan terbuka, hatinya pun kembali menjadi tenang. Setelah mendengar seluruh kisah Ding Tao, semua yang hadir di sana mengangguk-angguk dengan puas. Adik Wang, menurutku, tidak ada salahnya kalau Ding Tao menginap di sini selama beberapa hari sebagai tamu kita. Aku yakin banyak teman lama yang ingin ditemuinya, ujar salah seorang kakak sepupu Wang Jin. Ya, aku setuju sekali dengan pendapat Tengkoh Tiong, Ding Tao, bagaimana menurutmu? Kuharap kau tidak keberatan untuk menginap beberapa malam di rumah kami. Aku yakin ceritamu akan sangat menarik hati buat anak-anak muda di sini. Jangan sungkan, meskipun sekali lagi aku katakan, aku sudah mengambil keputusan untuk menganggapmu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Tapi tetap aku berharap antara keluarga Wang dan dirimu bisa terjalin hubungan yang baik. Dengan muka memerah Ding Tao menganggup setuju, kalau Tuan Besar Wang mengundang, tentu hamba tidak berani menolak, tapi kalau kamar yang dulu masih kosong, biarlah hamba beristirahat di situ saja. Tentu saja pada awalnya Tuan Besar Wang tidak setuju jika Ding Tao hendak tidur di kamarnya yang dulu, di bagian tempat para pelayan dalam. Tapi karena Ding Tao berkeras, akhirnya Tuan Besar Wang pun menyetujuinya. Tapi sebelum Ding Tao beristirahat di sana, Tuan Besar Wang terlebih dahulu memerintahkan pelayan-pelayannya untuk membersihkan ruangan itu dan mengisinya dengan perabot-perabot yang lebih baik. Ding Tao sedang mengamati kamarnya yang lama dengan rasa haru, berbagai kenangan baik yang pahit maupun yang manis singgah di benaknya. Setelah selesai melewati tanya-jawab dengan Tuan Besar Wang Jin, sebuah beban yang berat dirasanya lepas dari pundaknya. Apa yang dikhawatirkan ternyata tidak terjadi, kesalahpahaman dua tahun yang lalu bisa diluruskan dengan mudah, bahkan bila menilik sikap dan perkataan Tuan Besar Wang Jin, kesalahpahaman itu sendiri tidak pernah ada. Tiba-tiba barulah terasa, betapa penap tubuhnya. Melihat kasur yang empuk timbul keinginannya. Sudah dua tahun dia tidur hanya beralaskan kain, jangankan dengan kasur baru yang disiapkan Tuan Besar Wang Jin, kasur kerasnya yang lama pun sudah jadi satu kemewahan. Dengan satu hembusan nafas lega dia menghempaskan tubuhnya di atas kasur yang empuk. Terbayang kehidupan gurunya yang tua, Gu Tong Dang, yang saat ini tentu masih saja tidur beralaskan kain dan beratap ilalang. Dalam hati Ding Tao berjanji sesegera mungkin dia harus memberi kabar pada gurunya itu, seandainya saja dia bisa meyakinkan gurunya agar kembali pada keluarga Wang, tentu hidupnya akan jauh lebih baik dan tidak terlunta-lunta di usia tuanya. Tapi untuk saat ini, lelah dan penat yang dirasakan mengalahkan segala macam pikiran yang ada. Sebentar memojamkan metu Ding Tao segera terlelap dalam tidur. Entah untuk berapa lama dia terlelap, tiba-tiba saja kesadarannya dihentakan kembali ke alam sadar dengan suara gedoran di pintu kamarnya disertai suara yang sudah sangat dikenalnya, Ding Tao. Ding Tao. Ayo buka. SSST. Adik Ying, jangan teriak-teriak. Bagaimana kalau dia sedang tidur? Mungkin sebaiknya kita kembali saja nanti. Huhuh, jam segini tidur? Dulu dia tidak pernah malas, dua tahun keluyuran apa sekarang dia jadi pemalas? Sekali lagi pintu kamarnya digedor dengan keras, Ding Tao. Ba'a'angu'un. Astaga, orang mati pun bisa bangun lagi kalau teriakanmu seperti itu. Bagus malah, memang aku mau membangunkan Ding Tao yang tidur setengah mampus. Aih, adik Ying. Kemudian terdengar ketukan yang lebih perlahan dan panggilan yang jauh lebih sopan, Saudara Ding, apakah sudah bangun? Ini aku, Wang Renfu dan Ying Ying. Senyum lebar terbit di wajah Ding Tao, sudah sejak tadi, mendengar percakapan mereka di luar hatinya merasa geli sekaligus bahagia. Bisa dibayangkannya bagaimana Wang Renfu mati kutu menghadapi adiknya yang nakal itu. Secepat mungkin dia membenahi pakaiannya dan menjawab panggilan Wang Renfu, sebentar tuan muda Wang, aku akan sedikit beberes. Ketika dibukanya pintu maka yang pertama kali menyambutnya adalah sebuah cubitan yang keras dari Wang Ying Ying. Bagus ya, sedari tadi ku panggil tidak kau jawab. Begitu kakak Renfu yang memanggil kau bukakan pintu. Aduh, aduh Nona, maafkan aku. Tadi memang aku sedang tertidur pulas, baru saja tersadar saat mendengar suara tuan muda Wang. Huh, jangan banyak alasan. Sambil tersenyum kecut Ding Tao memberikan hormat pada kedua kakak beradik itu. Tuan muda Wang, Nona muda Wang, senang sekali bertemu kalian lagi. Maafkan aku kalau sudah membuat keluarga kalian banyak susah. Wang Renfu yang memang terbuka tabiatnya dengan bercanda memukul dada Ding Tao, nah, apa sampai sekarang pun kau masih memanggil kami dengan sebutan tuan muda dan Nona muda? Sedikit-sedikit sudah ku dengar kisahmu dari ayah, sekarang kau menjadi tamu kami, jangan lagi panggil tuan dan Nona, panggil saja saudara Fu dan adik Ying. Itu, sepertinya kurang sopan, dengan sungkan Ding Tao bergumam. Kurang sopan apanya, Ding Tao apa kau mau kucubit lagi, ancam Ying Ying dengan nada menggoda. Wang Renfu yang melihat gaya adiknya tertawa, benar Ding Tao, kalau kau masih juga sungkan-sungkan, jangan salahkan aku kalau nanti tubuhmu memar-memar. Adik Ying setelah mulai belajar ilmu pedang jadi tambah galak saja. Dengan muka bersemu merah Ding Tao tertawa, eh, baiklah, jadi Nona muda, maksudku adik Ying sekarang juga belajar ilmu pedang keluarga Wang. HMM, heran ya? Makanya sekarang kau mesti lebih hati-hati kalau berbicara denganku. Aku inikan gadis berbakat, belajar apa saja tentu bisa. Jangan kasamakan dengan dirimu. Jurus dasar sudah aku selesaikan dalam bulan pertama dan sekarang jurus lanjutan sudah hampir selesaiku pelajari. Adik Ying, jangan menyombong, apa tidak kau dengar kata ayah, dalam dua tahun ini Ding Tao sudah mendapat banyak kemajuan, kata Wang Renfu yang merasa geli terhadap kesombongan adiknya. Peringatan kakaknya itu hanya dijawab dengan cibiran saja oleh Wang Ying Ying. Tapi baik Ding Tao maupun Wang Renfu tidak merasa terganggu oleh hulah gadis muda itu, mereka mengenal dengan baik adat Ying Ying yang suka mengoceh dan berulah tapi hangat dan bersahabat. Kakak Fu, aku sebenarnya ragu apa benar kata ayah, yang kuiat sih Ding Tao cuma bertambah tinggi saja. Benar tidak Ding Tao, ujar Wang Ying Ying dengan kerling menggoda. Ding Tao pun menggaru kepalanya sambil tertawa geli, kemudian sahutnya dengan sopan, sebenarnya memang aku sendiri meskipun merasakan adanya kemajuan tapi tidak begitu yakin juga dengan kemampuan yang sebenarnya. Apa sewaktu dalam perjalanan kau tidak pernah bertemu dan berkelahi dengan penjahat Ding Tao, tanya Ying Ying dengan penuh rasa keingin tawan. Tidak, tidak juga, biasanya aku berpergian dalam satu rombongan besar, beramai-ramai dengan para pedagang dan orang lain. Mereka ini biasanya sudah menyewa pengawal, jadi sepanjang perjalanan tidak banyak halangan. Aduh, membosankan sekali, keluh Wang Ying Ying dengan manja, mulutnya cemberut, tapi bagi Ding Tao justru membuat gadis itu makin mengemaskan. Wang Renfu tertawa mendengar keluhan adiknya itu. Jangan konyol, memangnya kau pikir setiap hari penjahat selalu bermunculan di jalanan seperti dalam cerita silat yang kau baka. Huhuh, kalau tidak berkelahi lalu untuk apa belajar silat, membosankan sekali. Kalau tidak menghajar pantat penjahat-penjahat, lalu siapa yang harus kuhajar? Bukankah antara satu kota dengan kota yang lain masih banyak hutan dan gunung yang terpencil? Hehehe, mungkin kau hajar saja pantatmu sendiri. Adik Ying, di tempat yang terpencil seperti itu memang terkadang ada saja gerombolan penjahat, tapi biasanya kelompok pengawalan sudah menyiapkan pajak khusus buat mereka. Maksud kakak, seperti ayah yang mengirimkan uang untuk wang DOU itu ya? Ya begitulah, paman wang DOU memiliki pengaruh yang cukup besar di sisi utara sungai, hampir setiap kelompok di sana tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Asalkan kita menjalin hubungan baik dengannya, kiriman barang melewati daerah itu tentu akan aman-aman saja. Huh, pengaruh apanya? Maksud kakak, dia itulah gembong penjahatnya, kakekmu yang maling dan perampok di sana. Membicarakan wang DOU, wang Ying Ying jadi teringat cerita ayahnya tentang Ding Tao dan Wang Chen Jin, berbalik melihat Ding Tao diraihnya tangan pemuda itu lalu dengan sungguh-sungguh dia berkata, Ding Tao, aku sudah mendengar cerita ayah tentang wang si keparat itu. Sungguh. Kalau aku tahu dia selicit itu, tidak akan aku menerima persahabatannya. Tangan wang Ying Ying yang lembut dan hangat membuat Ding Tao berdebar-debar. Sambil berpura-pura tidak merasakan apa-apa, dia berusaha menjawab, jangan berkata begitu nona, eh, adik Ying, aku sendiri tidak menduga dia akan menyerangku secara demikian. Lagi pula, mungkin itu terdorong oleh rasa. Tersadar Ding Tao bahwa dia hendak mengatakan, terdorong oleh rasa cemburunya. Tapi cepat-cepat dia menghentikan kata-katanya, jangan-jangan nanti dia dianggap tidak tahu diri. Kalau bilang cemburu, bukankah itu berarti Ding Tao menafsirkan kebaikan wang Ying Ying sebagai tanda cinta? Wang Ying Ying dan Wang Renfu justru tidak menangkap apa-apa dari perkataan Ding Tao. Ding Tao sendirilah yang terlalu banyak berpikir dan merasa. Wang Ying Ying yang mendengar Ding Tao tidak menyalahkan dirinya tersenyum gembira. Terima kasih Ding Tao, aku tahu sifatmu tidak picik dan suka mendendam. Tapi saat ku dengar cerita dari ayah aku jadi merasa bersalah sudah berteman dengan si licik Wong Cilik itu. Aku juga Ding Tao, aku pun menyesal tidak bisa melihat kelicikan dalam diri pemuda itu, sahut Wang Renfu dengan sungguh-sungguh. Tapi kata ayah, dari peristiwa itu, kau justru mendapat keberuntungan. Apa benar pedang pusaka milik keluarga Wang jatuh ke tanganmu? Tanya Wang Renfu yang teringat lagi dengan cerita ayahnya. Wang Ying Ying yang juga merasa penasaran dengan kisah Ding Tao ikut mendesaknya. Tidak berapa lama kemudian, tiga orang muda itu pun larut dalam percakapan yang seru. Atas desakan kedua bersaudara itu, Ding Tao sempat pula memamerkan kehebatan pedang angin berbisik yang bisa dengan mudahnya memotong kayu setebal paha orang dewasa. Oh! Mereka bertiga tidak sadar, beberapa pasang metu sedang mengamat-amati ketiganya. Mereka itu adalah Wang Jin, Tuan. Besar Wang Jin, kepala keluarga besar Wang. Tiong Fa, sepupu jauhnya yang sering dimintainya nasihat. Wang Renfang, putra pertama Wang Jin dan penerus yang diharapkan. Serta Wang Yunshu, paman Wang Jin, satu-satunya saudara ayah Wang Jin yang masih hidup. Kalian lihat pedang itu? Menurut kalian apakah benar dogaan Gu Tong Dang bahwa pedang itu adalah pedang angin berbisik? Tanya Wang Jin dengan suara rendah. Tiong Fa yang seringkali bertindak sebagai pencari berita bagi keluarga Wang mengangguk dengan yakin, aku cukup yakin, pedang itu adalah pedang angin berbisik. Karena menurut penyelidikanku pedang itu memang pada saat terakhir jatuh ke tangan Wang Deo Wu. Sayang belum sempat kita mengatur jerat di sekitarnya, justru anak Wang Deo Wu merusakkan setiap rencana kita dan menghadiahkan pedang itu pada si dungu itu. H.M.P.H., benar-benar gemas aku kalau mengingat hal itu. Sungguh langit tidak punya mata, sekian tahun kita bekerja keras, anak dungu itu justru mendapatkannya tanpa usaha. Wang Jin meremas sekuntum bunga yang kebetulan ada di dekatnya sampai hancur lumat, wajahnya tidak lagi terlihat. Ramah dan Arif. Wajah keempat orang yang lain tidak kalah menakutkan. Lucu memang bila dipikirkan, sepertinya langit yang dipandang adil, menurut pandangan mereka haruslah adil dalam kera yang sesuai dengan kepentingan mereka. Tidak teringat bahwa Ding Tao hampir mati malam itu. Tidak teringat pula alasan Ding Tao menemui Wang Chen Jin malam itu adalah karena kesetiaannya pada keluarga Wang. Menurut Paman Yun Su, sebaiknya apa yang kita lakukan pada Ding Tao? HMM, tidak salah kita memilih Gutong Dang menjadi pelatih bagi bibit-bibit muda. Orang itu memang punya matu yang jeli. Si dungu itu punya bakat yang bagus. Siang tadi saat aku memperhatikan Ker dia berjalan memasuki ruangan, Ker dia berdiri tegap dan imbang di atas kedua kakinya. Anak dungu itu kukira cukup berisi. Jadi maksud Paman, kita tarik saja dia kembali dalam keluarga Wang. Berdiam diri sejenak Wang Yun Su yang sudah memutih semua rambutnya itu perlahan-lahan menggeleng, Tidak semudah itu, anak itu, anak itu, terlalu lurus. Sepertinya kata lurus itu berat sekali keluar dari mulutnya, Sampai mati pun keluarga Wang memandang dirinya sebagai aliran yang lurus. Menyebut Ding Tao sebagai orang yang lurus dan tidak bersesuaian dengan keluarga Wang, Terasa seperti memaksakan posisi sebagai penjahat pada keluarga Wang. Karena itu dia pun melanjutkan, Sifatnya yang lurus terkadang tidak sesuai dengan keadaan. Untuk menggapai tujuan besar, Seseorang harus memiliki keteguhan hati untuk mengorbankan sesuatu. Bersikap cerdik di waktu yang dibutuhkan dan anak itu tidak memilikinya sama sekali. Tiong Fa ikut memberikan pendapat, Bisa saja dia ditarik menjadi anggota keluarga Wang, Tapi pedang itu harus diserahkan pada kita. Tidak boleh kita menjadikan anak itu sebagai andalan. Karena selalu ada kemungkinan dia justru akan bangkit melawan kita Kalau dilihatnya ada yang tidak sesuai dengan nuraninya. Wenjin mengelus-elus kumisnya yang tebal, HMMM, apakah menurutmu itu mungkin? Ding Tao menyerahkan pedangnya dengan sukarlah hingga kita bisa menariknya ke keluarga kita, Sekaligus mendapatkan pedang itu. Sambil memandang ke arah Ding Tao di kejauhan, Tiong Fa tersenyum lecahkan, Pemuda itu begitu dungu, Saat ini dia memandang keluarga Wang seperti memandang sekumpulan orang suci. Jika kita bisa memberikan alasan yang mulia, Dia akan menyerahkan pedang itu tanpa segan-segan sedikitpun. Wang Renfang yang sedari tadi berdiam diri menyambung. Selain itu, Kuliat pemuda dungu itu jungkir balik jatuh cinta dengan adik Ying. Wenjin yang mendengar hal itu melirik tajam ke arahnya, Bagaimanapun Wang Ying Ying adalah putri satu-satunya. Maksudmu kita mengumpankan adikmu untuk mendapatkan pemuda dungu itu. Dengan dingin Wang Renfang mengangkat bahunya, Setiap perjuangan butuh pengorbanan, Lagi pula jika anak muda itu sudah seperti mabok arak Hanya karena tangannya menggenggam tangan adik Ying, Kukira bila kita memberikan. Harapan lebih baginya, Jangankan pedang, Nyawanya pun mungkin akan diberikan. Merasakan ayahnya kurang suka dengan pendapatnya itu, Dia menambahkan, Ayah tidak perlu cemas, Belum tentu kita perlu menikahkan adik Ying dengan dirinya, Cukup kita berikan dia harapan saja tanpa janji yang pasti. Wenyun Su yang mendengarkan pendapat cucunya dengan tenang ikut menyambung, Sebagai seorang suamipun, Pemuda dungu itu tidaklah buruk, Bakatnya bagus dan sifatnya, Seperti yang sudah kukatakan, Jujur dan setia. Wenjin yang mendengar pendapat pamannya itu mau tidak mau harus menerimanya, Dengan mendesah dia pun setuju. Hah, ya sudahlah, Moga-moga saja anaknya tidak sedungu bapaknya. Tapi bagaimana jika dia masih menolak juga? Sejenak ketiga orang yang diajaknya berbicara itu saling melihat, Lalu satu pikiran mereka mengangguk, Tidak ada jalan lain, Dia harus dibunuh, Apapun caranya. Hening sejenak sebelum Tiong Fa berkata, Tapi aku yakin, Lidahku ini sudah cukup untuk membuat pemuda itu. Menyerahkan pedangnya. Serahkan saja semuanya padaku saat jamuan makan malam nanti. Jamuan makan malam dilakukan dengan cukup sederhana, Namun hampir seluruh anggota keluarga Wang diundang di sana. Tidak kurang dari 30 orang ikut makan bersama, Untuk itu sebuah meja yang panjang dan lebar sudah disediakan, Di bagian kepala meja tentu saja duduk tuan besar Wang Jin. Di kiri dan kanannya adalah Tiong Fa dan Wang Yunshu, Kemudian menyusul berturut-turut orang-orang kepercayaan Wang Jin. Semakin jauh dari bagian kepala meja, Semakin rendah dan mudah dari segi umur yang duduk di sana. Ding Tao tidaklah berada di ujung yang satu tapi tidak pula dekat dengan posisi Wang Jin. Tapi Ding Tao tidak merasa tersinggung, Justru dia merasa senang karena di dekatnya adalah orang-orang yang hampir seumuran dengannya. Tepat di sisi kanannya adalah Wang Yingying yang berceloteh tiada henti. Entah apa saja yang dibicarakan, Tapi buat telinga Ding Tao setiap cerita atau gurauan yang dilontarkan sangatlah menarik dan lucu. Sepanjang acara makan bersama itu, Senyum dan tawa tidak pernah lepas dari bibirnya. Tentu saja hal itu tidak lepas dari perhatian Wang Jin, Dalam hati dia terpaksa mengakui kebenaran kata-kata Wang Yunshu dan putra sulungnya Wang Renfang. Hatinya sedikit terhibur melihat Wang Yingying sendiri tampaknya menyukai Ding Tao Dan sepanjang acara itu Ding Tao bersikap sangat sopan terhadap putrinya. Karena itu dia pun tidak terlalu gusar saat dia mendengar putra sulungnya menggoda Wang Yingying, Adik Ying, kulihat Ding Tao itu orang yang sopan sekali, Bisa dibilang cocok untuk menjadi suami seorang gadis sepertimu yang punya sifat bengal. Godaan Wang Renfang itu kontan saja membuat muka Ding Tao memerah seperti kepiting rebus, Wang Yingying yang biasanya tidak ambil peduli pendapat orang itu pun, Entah kenapa malam itu sedikit berbeda. Meskipun mulutnya terbuka, Tapi gadis nakal yang biasanya bisa cepat membalas godaan orang itu kali ini mati kutu. Tentu saja melihat reaksi keduanya, orang-orang di sekitarnya pun jadi ikut menggoda. Acara makan itu pun menjadi semakin meriah, Tentu saja bukan melulu menggoda sepasang muda-mudi itu, Soal lain pun ikut dibahas. Antara lain tentang pengalaman Ding Tao selama dua tahun itu. Beberapa kali pemuda itu harus mengulangi cerita yang sama tentang pertarungannya dengan Wang Chen Jin dan bagaimana Gu Tong Dang menyelamatkan nyawanya di saat yang paling kritis. Ketika Tiong Fa melihat bahwa hampir semua orang sudah berhenti makan, dia berdham sejenak untuk menarik perhatian. Saat perhatian semua orang tertuju padanya Tiong Fa menoleh ke arah Ding Tao dan dengan nada yang bersungguh-sungguh dia bertanya, Ding Tao, sebenarnya aku tidak ingin untuk menanyakan hal ini. Tapi sedari tadi siang, aku berpikir-pikir tentang pedang itu. Apakah tidak lebih baikkah serahkan pedang itu pada keluarga Wang kami? Ruangan yang tadi riuh dengan percakapan tiba-tiba menjadi sepi, senyum lebar di wajah Ding Tao menghilang digantikan wajah yang memucat. Seandainya saja pertanyaan diajukan tadi siang, saat dia baru bertemu dengan Tuan Besar Wang Jin, mungkin Ding Tao tidak sekaget sekarang. Bukan hanya Ding Tao yang terkejut, banyak orang muda yang ada di ruangan itu pun sama terkejutnya. Urusan ambisi keluarga Wang dalam dunia persilatan dan sangkutannya dengan pedang angin berbisik memang urusan yang dijaga rahasianya baik-baik oleh Wang Jin dan orang-orang kepercayaannya. Tiong Fa yang cerdik tentu saja sudah memperhitungkan hal ini. Sedari awal keluarga Wang memandang dirinya sebagai bagian dari aliran yang lurus, jika sekarang Tiong Fa mengatakan dia ingin meminta pedang itu dari Ding Tao tanpa bisa memberikan alasan yang kuat, tentu seluruh tokoh dunia persilatan akan memandang mereka sebagai sampah. Termasuk orang-orang dalam keluarga Wang sendiri, utamanya mereka yang masih berusia muda dan idealis. Ding Tao, janganlahkah salah mengerti, pendapatku ini bukanlah didasari ambisi pribadi. Berdiam diri sejenak Tiong Fa memandang ke sekeliling ruangan, aku lihat di sini yang ada di sini, semuanya adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Aku juga yakin Ding Tao cukup bijaksana untuk merahasiakan tentang keberadaan pedang yang ada di tangannya itu. Setiap orang menatap ke arah Tiong Fa dengan wajah serius, hanya seorang yang sedikit berbeda, yaitu si nakal Wong Ying Ying. Mukanya sedikit memerah sambil menggigit bibir bawahnya. Bagaimana tidak malu, gadis nakal ini yang paling susah menahan bicara, dalam hati dia bersyukur, untung tadi siang saat hendak menemui pengasuhnya dan menceritakan tentang pengalaman Ding Tao, ayahnya keburu memanggil di akar ruang latihan. Coba kalau tidak, pasti dia sudah menceritakan soal pedang itu pada bibi pengasuhnya, yang tidak kalah bawel dan suka bergosip. Dalam keadaan seperti itu, wajah gadis itu sendiri sebenarnya jadi semakin manis dan menggoda, sayang tidak seorang pun di ruangan itu tidak sempat mengaguminya. Apalagi Ding Tao yang saat itu merasa seperti sedang ditodong dengan pedang tepat di atas jantungnya. Tapi satu hal yang perlu diingat, serapat apapun rahasia itu ditutup, satu saat akan terbongkar juga. Ding Tao tidak tahukah dirimu ada berapa banyak tokoh dalam dunia persilatan yang berusaha mengendus jejak dari pedang di tanganmu itu? Selama kau memegang pedang itu, selama itu pula nyawamu terancam. Tapi itu bukan satu-satunya alasanku untuk memintamu meninggalkan pedang itu dalam pengawasan keluarga Wang. Alasan lainnya adalah masalah sekte matahari dan bulan yang diketuai Renzuo Chan. Mungkin kau belum tahu, satu-satunya yang membuat takut iblis itu adalah pedang di tanganmu itu, sebelum dia berhasil memusnahkan atau mendapatkan pedang itu dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Kekuasaannya dan kekuatannya secara pribadi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Banyak anggota dunia persilatan yang damdiam sudah bersumpah setia kepadanya. Bukan hanya dunia persilatan yang berada dalam bahaya, tapi juga negara kita secara keseluruhan. Bayangkan saja jika didengkot barbar itu berhasil menguasai dunia persilatan daratan, berapa lama sebelum pasukan mereka akan menyeberangi perbatasan dan menjarah rumah-rumah kita. Mendengar kata-kata Tiong Fa yang penuh semangat patriotisme, wajah-wajah yang sebelumnya mengerutkan alis sekarang mengangguk-angguk setuju. Termasuk Ding Tao sendiri. Karena itu Ding Tao, dengan berat hati dan memendam rasa malu, aku memintamu untuk menyerahkan pedang itu ke dalam pengawasan keluarga Wong. Bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena rasa sayangku padamu dan juga kewajibanku pada negara dan tanah air. Hebat benar lidah licin Tiong Fa, sudah dari zaman dulu kala, ada saja orang-orang yang berlidah licin selicin nular, yang dengan kemampuannya berbicara dan bersandiwara mampu memikat hati pendengarnya. Apalagi pemuda-pemuda yang tidak berpengalaman itu. Apalagi yang mengucapkan adalah orang yang mereka hormati di hari-hari biasa, tidak sebetik pun. Terlintas dalam pikiran mereka bahwa kata-kata yang manis dan penuh semangat itu, tidak lebih dari arak Wang Yi yang menyembunyikan amisnya racun keji. Begitu hebatnya kata-kata, bahkan yang mengucapkan sendiri ikut terbuai olehnya. Dalam bayangan Wang Jin dan orang-orang kepercayaannya, ada sebagian dari diri mereka yang menghibur hati dengan pembelaan itu, meskipun jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka tahu bahwa ambisi pribadi dan keserakahan adalah motivasi penggeraknya. Padahal mereka semua adalah orang yang mengerti bahkan beberapa diantaranya sangat taat dalam beragama. Ada yang menekuni agama Buddha, ada pula yang menekuni ajaran Konfusius. Lalu mengapa keserakahan masih menguasai hati mereka? Mengapa mereka tega untuk mengorbankan orang lain demi ambisi pribadi mereka? Bagaimana bisa seorang tabib menyembuhkan si sakit, jika si sakit itu sendiri tidak mau menyadari sakitnya? Sungguh celaka orang yang sudah menipu dirinya sendiri, sesungguhnya kecerdikan mereka justru menjadi jerat bagi jiwanya sendiri. Perhatian setiap orang sekarang beralih pada Ding Tao, Ding Tao yang merasakan tatapan setiap orang pada dirinya menjadi salah tingkah. Teringatlah dia pada kata-kata gurunya, pada sumpah yang pernah dia ucapkan, meskipun gurunya membatalkan sumpah itu. Pemuda ini tidak meragukan sedikitpun ketulusan Tiongfa, bahkan dalam hatinya dia justru meragukan kemampuannya sendiri. Seandainya saja malam itu Gu Tong Dang tidak memberikan nasihat dan perintah demikian, mungkin saat itu juga, pedang angin berbisik sudah diserahkannya pada Tiongfa. Beruntung bagi Ding Tao, gurunya bukan orang yang masih hijau, gurunya cukup mengenal orang-orang yang ada dalam kelompok pimpinan keluarga Wang. Sehingga sebagai bekal bagi Ding Tao, telah dinasihatkannya dengan sungguh-sungguh pada pemuda itu untuk mempertahankan kepemilikannya atas pedang itu. Gu Tong Dang sadar dia tidak bisa menahan Ding Tao untuk tidak menemui keluarga Wang tanpa membuat getir hati muridnya dan dia cukup bijaksana untuk memahami bahwa seorang guru ataupun orang tua, pada satu titik tidak bisa lagi terus-menerus melindungi anak atau muridnya. Ada saatnya Raja Wali Muda harus belajar terbang dan mencari makan sendiri, meskipun untuk itu dia bisa saja terluka atau bahkan mati di dunia yang keras. Karena itu dilepaskannya Ding Tao pergi ke sarang serigala, segala bekal yang bisa dia berikan sudah diberikan, sisanya ada pada diri Ding Tao sendiri dan kehendak langit. Diam-diam nun jauh di sana, guru tua itu berdoa dengan husyuknya, demi keselamatan murid yang diakasihi, tidak ada lain lagi yang bisa dia lakukan sekarang. Dengan suara sedikit gemetar Ding Tao menjawab, maafkan aku tetua Tiong, tapi dengan sesungguhnya lah aku tidak bisa memberikan pedang ini kepada keluarga Wang. Suara bisik-bisik pun memenuhi ruangan itu, mereka yang tadinya tidak puas pada permintaan Tiong Fa, sekarang berbalik tidak puas pada Jawa Banding Tao. Tapi pemuda itu bukanlah Tiong Fa yang pandai bersilat lidah, dengan wajah merah padam dia hanya bisa berdiam diri dan menekuri pedang yang ada di hadapannya. Tiong Fa pun berkerut alisnya, Jawa Banding Tao sedikit di luar dugaannya, namun Tiong Fa yang cerdik ini yakin sepenuhnya. Pada kemampuannya menilai seseorang, karena itu dia tidak cepat menjadi gugup atau marah. Anak Ding, mengertikah kau dengan urayanku sebelumnya? Sebenarnya apa yang kau cari dengan pedang itu? Apakah kau menginginkan ketenaran? Kekayaan? Menggeleng Ding Tao mendengar pertanyaan itu, bukan tetua Tiong, sungguh bukanlah demikian maksudku. Sebenarnya sebelum aku pergi, guru, telah menceritakan hal yahwal pedang ini terhadapku dan pesannya yang selanjutnya adalah agar aku mengembang tugas, melenyapkan Renzuo Chan dengan menggunakan pedang ini. Atas jawaban Ding Tao ini bermacam-macam reaksi yang muncul. Ada sebagian yang mengagumi kegagahan pemuda itu, apalagi mereka sudah mengenal kejujuran Ding Tao dan tanpa ragu lagi meyakini ketulusan kata-katanya. Tapi ada juga mereka yang menjadi kurang puas dan merasa pemuda itu terlalu sombong atau setidaknya sudah salah menilai dirinya sendiri. Tiong Fa tersenyum dalam hatinya, mendengar jawaban Ding Tao, maka jelas baginya, tidak ada kesalahan dalam penilaiannya atas diri pemuda itu. Diam-diam dia memaki kelicinan Gu Tong Dang. Siapa sebenarnya yang licin Gu Tong Dang atau dirinya? Tentu saja buat Tiong Fa, Gu Tong Dang lah yang licin dan licik, sedangkan dirinya adalah cerdik dan bijak. Tapi dia tetap tertawa dalam hati, menertawakan kebodohan Gu Tong Dang, karena sekarang dia melihat sebuah celah yang bisa dimasukinya. Ding Tao, sungguh aku hargai keberanian dan tekadimu, tapi tahukah siapa itu Renzuo Chan? Mungkin kau pikir satu-satunya ilmu andalan Renzuo Chan itu adalah ilmu kebalnya dan dengan pedang di tanganmu itu kau akan mampu menembusnya. Jangan salah nak, bukan hanya ilmu kebal, tapi Renzuo Chan itu gudangnya ilmu. Dia memiliki ilmu pukulan, tenaga dalam dan ilmu tombak yang tidak kalah menggiriskannya dari ilmu kebalnya yang terkenal. Jika bukan demikian, tentu orang dunia persilatan tidaklah begitu gentar padanya. Wajah Ding Tao yang sudah merah, semakin memerah, tentu saja dia mengetahui semua hal itu. Sekali lagi jika bukan. Karena pesan gurunya tentu pedang itu sudah dia serahkan sekarang, tapi ternih yang-nyi yang di benaknya perkataan gurunya, kau lah yang pantas menjadi pemilik pedang itu. Tiong Fa yang melihat bahwa kata-katanya sudah mulai menjerat Ding Tao melanjutkan, Nak, mungkin saja kau tidak takut kehilangan nyawa dalam usahamu untuk menggenapi tugas yang diberikan oleh pelatih Gu padamu, tapi tidakkah kau bayangkan, apa yang akan terjadi jika kau gagal? Bukan saja kau akan kehilangan nyawa, tapi pedang itu akan jatuh ke tangan Renzuo Chan, bagaikan harimau tumbuh sayapnya. Jika sekarang saja kita harus bersusah payah untuk membendung ambisinya, kalau pedang itu sampai jatuh ke tangannya, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita semua harus beramai-ramai menyerahkan nyawa padanya? Ding Tao pun semakin terdesak oleh argumentasi Tiong Fa, sampai akhirnya dengan terbata-bata dan suara yang hampir-hampir tidak terdengar dia berkata, tapi, tapi, ah, tapi menurut guru, aku bisa melakukannya dan kemampuanku sudah cukup untuk mempertahankan pedang ini. Setelah berkata demikian pemuda itu menundukan kepala, tidak berani untuk melihat ke kiri dan kanan. Tak sampai hati dia untuk berkata bahwa Gutong Dang percaya bahwa dari antara seluruh tokoh dunia persilatan, dialah yang pantas memiliki pedang itu. Tapi perkataannya tadi itu pun sudah cukup menyeratkan hal itu. Ruangan itu pun jadi penuh dengan suara riuh rendah, mereka yang tadinya bersimpati pada Ding Tao pun merasa bahwa pemuda itu sudah keterlaluan memandang tinggi dirinya. Apalagi mereka yang sejak tadi sudah merasa tidak puas dengan sikap Ding Tao, tanpa segan-segan mereka mengemukakan pendapatnya. Ding Tao yang menunduk, semakin saja menunduk. Entah apa di antara pembaca pernah merasakan hal yang demikian, merasa melakukan sesuatu yang memalukan di hadapan banyak orang. Sampai rasanya ingin bumi terbelah menjadi dua dan menelan kita lenyap dari permukaan bumi. Yang seharusnya merasa malu tidak merasa malu, bahkan bersorak dalam hati. Yang tidak perlu merasa malu justru merasa malu. Dalam keadaannya yang serba getir itu, tiba-tiba Ding Tao merasakan satu sentuhan lembut pada tangannya yang tersembunyi di bawah meja. Terkejut dia menoleh sekilas ke arah Wang Ying Ying dan dilihatnya gadis itu memandang dirinya penuh simpati, terasa pula bagaimana tangan gadis itu meremas tangannya, seakan memberikan semangat baginya untuk bertahan. Ding Tao merasa sedikit keberaniannya kembali muncul, tidak lagi dia merasa sesengsara seperti tadi. Meskipun dia masih merasa malu kepada anggota keluarga Wang yang lain. Tiong Fa membiarkan saja keriuhan itu terjadi, dibiarkannya keadaan itu mengendap dalam perasaan setiap orang. Setelah dia merasa cukup menanamkan racun itu di hati setiap orang, dia mengangkat tangannya, tahan sebentar, cobalah tenang. Kita harus menghargai sikap Ding Tao sebagai salah seorang tetua dalam keluarga Wang. Aku berharap setiap generasi muda dalam keluarga Wang mengambil sikap Ding Tao terhadap perintah gurunya itu sebagai satu teladan. Inilah hebatnya Tiong Fa, dengan satu kalimat dia berhasil menampilkan dirinya sebagai seorang yang arif, bijak dan barhati besar. Bahkan memenangkan hati Ding Tao yang sebenarnya justru sudah menjadi korban lidahnya yang beracun. Menunggu suasana meredah, Tiong Fa sekali lagi mengajak Ding Tao berbicara, Anak Ding, sebenarnya aku merasa malu untuk mengajukan usul ini. Orang mungkin akan menganggap aku sebagai golongan yang lebih tua menekan yang muda. Tentu saja sebenarnya memang itu yang sedang dialakukan, tapi setelah kata-katanya yang sebelumnya siapa dalam ruangan itu yang berpikir demikian, tapi karena rasa kewajibanku pada bangsa dan negara, mau tidak mau aku mengajukan usul ini. Kau berteguh hati hendak mempertahankan pedang itu karena gurumu telah berpesan bahwa kau memiliki kesanggupan untuk melindungi pedang itu. Jika hal itu benar, tentu aku pun tidak berkeberatan. Tapi bagaimana jika dia salah menilai dirimu? Karena itu bagaimana kalau sekarang kita melakukan saud pertandingan persahabatan antara dirimu dengan orang-orang dalam keluarga Wang? Jika kau berhasil mengalahkan kami, maka itu berarti kau memang memiliki kemampuan yang lebih dari kami untuk melindungi pedang itu. Tapi jika tidak, ku kira kau pun tidak berkeberatan untuk mempercayakan pengawasan pedang itu pada keluarga Wang. Sebenarnya usulan Tiongfa ini tentu saja jauh dari adil. Untuk membuktikan dirinya Ding Tao tentu harus melayani orang-orang dari keluarga Wang sendirian, di mana letak keadilannya. Tapi bila mengikuti argumentasi Tiongfa, tentu saja orang jadi dibuat setuju oleh pendapatnya. Dengan menggigit bibir akhirnya Ding Tao pun mengangguk setuju, tetua Tiong, sebenarnya aku merasa malu, tapi ku rasa itulah jalan yang terbaik. Sehingga jika nanti ku serahkan pedang ini ke dalam pengawasan keluarga Wang, bukan berarti aku melanggar pesan guruku. Namun memang keluarga Wang lebih pantas untuk menyimpannya. Demikianlah dengan kelicinan lidahnya Tiongfa berhasil mengatur panggung sandiwara, di mana setiap orang berhasil dimainkan menurut kemauannya. Wang Jin, Wang Yunshu dan Wang Renfang, serta beberapa orang kepercayaan keluarga Wang yang lain, yang mengetahui tentang rencana ini, mengangguk-angguk dengan puas. Dalam hati mereka bersyukur ada orang macam Tiongfa dalam keluarga mereka. Bersyukur tapi juga bergidik ketika membayangkan bila Tiongfa justru berdiri di pihak lawan.